Tuhan, saking kemaha besarannya, gak ada sebutan yang pantas untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi hebatnya, Tuhan mengajarkan kita untuk memandangnya Bapak. Bapak kami yang disuarkan, Bapak kita semua. Kenapa bukan Tuhan, kenapa bukan majikan, tapi Bapak. Karena ternyata hubungan keluarga sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kalau alasan apapun seharusnya tidak membuat kita untuk membuat hubungan keluarga kita menjadi tidak penting, menjadi tidak bermakna. Mengurus satu anak, itu sama mulianya dengan kotbah di depan satu juta orang. Dan, berkeluarga bukan tentang menikah atau tidak menikah. Tapi tentang bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Terutama orang tua kita. Kakak-adik kita, seperti Tuhan, memperlakukan kita.